Halo teman-teman, balik lagi di vlog saya Kali ini saya mau review ini ya, mobil teman saya Kebetulan dia baru beli, ini Toyota Limo Nah ini tahun 2013 Ini yang versi manual ya, biasanya Toyota Limo itu Dia versi manual, banyakan Nah ini mesinnya Dia, ya kalau dilihat sih masih cukup lumayan ya, lumayan bagus lah Cuman kalau kayak gini-gini saya gak tau nih, ini udah diganti yang asli atau enggak nih Engine mounting, terus ininya ada rusak-rusak begini Mungkin yang lain-lain sih, ya lumayan sih kalau untuk mesinnya Dia pakai mesin yang 1NZ FE Yang tenaganya 109 PS Dengan torusnya 144 Nm deh, sekitar segitu Ini masih standar ya teman-teman ya Dan ini udah sekitar 400.000 km teman-teman Lebih Ini bodinya Kalau bodinya sih, kalau saya lihat sih Ya namanya barang dah lama ya, jadi 400.000 km Dia ada gap-gap gini nih Ini teman-teman saya lihat Ini yang atas gapnya udah agak gede Yang bawah sedikit lebih kecil Kalau bannya dia pakai Pelet Ini fortiesta Cuman itunya doang tuh apa Dope-nya doang yang Suzuki Kalau yang saya lihat Teman-teman ini Kayaknya pernah pecah kacanya Karena disininya nih Teman-teman bisa lihat Banyak Pemasangan kaca baru nih Nggak rapi nih Ada kayak udaranya nih Sebelah-sebelah sana juga sama Ke sana ya Ini teman-teman Jadi ini harusnya sih di Ganti yang bagus nih Kacanya di silen lagi Sama ini Gap-gapnya dibenerin nih Ini atasnya lebih lebar Bawahnya lebih sempit Ini juga Udah mulai nge-nge-nge Kalau mesin sih Jujur aja sih Masih lumayan halus ya Nih Kayaknya yang lain Nah ini ya Masih lumayan halus sih Ini teman-teman lihat nih 442 ribu Podometernya Kalau untuk yang Ini segala macem sih Tandat lah ya Nggak gimana-gimana Kondisinya Ya cukup biasa sih Maksudnya cukup lumayan lah Kayak ini Manual Ini juga baru pasang autonya Auto Windows-nya Kita lihat Sini Masih lumayan sih Kalau belakangnya Kayak ini Ini Perlu diganti nih Karet yang di Apa Di Yang di Windows-nya perlu diganti nih Udah getas Sekeliling Nah ini juga kayak ini Ini perlu di Benerin juga nih Ada celah-celah Gitu Kalau belakang Mungkin Ini pasti pernah Taprakan ya Dia nggak ada Kayak ini catnya Kurang rata nih Gempel gitu nih Teman-teman Ini nih Ini gapnya Gede nih Ini pasti pernah Ditempul Sampai begini Kalau dalam Belakang sih Kalau ini Ini yang ada barang Setelah sana aja Ini kondisi Standarnya Jadi ini Sama temen saya Temen ditambahin Apa Power Windows Sini Kempat-empatnya Ini juga Cuman karena dia Biasanya kan Power Windows-nya Di depan sini ya Cuman karena Door trim-nya Nggak ada lebih Di depan dia ini Jadi dibuatnya Di belakang sini Temen-temen Ya Kondisinya Cukuplah Gitu loh Ntar kita Saya mau coba jalan nih Sama temen saya Sekalian Kita tanya-tanya Temen saya ya Pakai Dia jalan Nah ini temen-temen Saya mau coba Jalanin ini dulu ya Sambil tanya-tanya Sama temen saya Ini di sebelah Kebetulan Dia belum mau Masuk video Nanti mungkin lain kali Baru masuk Ini temen saya Namanya Alvin Alvin Halo Nah ini Mau nanya aja sih Ini kan untuk Temen-temen juga Biarin kalau misalnya Mau beli mobil Bekas limu itu Seperti apa Atau punya pengalamannya Kan biar lebih tahu Gitu loh Ini Gimana Kenapa Kenapa alasannya Memutuskan mengambil Toyota limu ini Oke Sebenarnya simpel ya Karena saya ini Mau ada project Mobil gitu Kalau misalnya kita Bahan mobil ini Darah ratusan juta ke atas Ditambah Belum biaya ini Mungkin akan mahal Nah Kenapa saya ambil ini Karena dengan uang 70 jutaan Saya bisa dapat Bahan Dan Bisa di spare Lebih lagi Untuk project Yang saya mau Gitu Kalau untuk saat ini Setelah beli ini Sorry ini belinya berapa duit ya Kira-kira Harganya Kurang lebih berapa gitu Di angkat 70 juta 70 ya Untuk sementara ini Yang sudah diperbaikin Apa aja gitu Biarin temen-temen tahu Dan Berapa Biaya yang dikeluarkan Oke jadi Pertama kalau Untuk Vioslimo Biasanya ada paket loh Nah kalau saya ambil paket 3,5 juta Itu sudah termasuk Kaca film Saya kutip pilih iceberg Terus Ada power window Terus Udah jack and knife Dan memang ada SOP Jadi itu Kayak aki Engine mounting Itu diganti dulu Cuma bukan baru ya Diganti yang masih like pakai Dari pihak bluebird nya Hmm gitu Oh jadi itu paketnya Dari bluebird nya langsung Betul Oh gitu Jadi kalau Itu sama sales nya Sales nya ada punya paket Sendiri gitu Oke 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 Terus Ini Kira-kira Project apa lagi Yang mau dibenerin mungkin Kalau Oh iya Lanjut lagi Kayak tadi saya udah pernah Skeleton pasang Spoiler belakang itu 800 ribu Spoiler belakang 800 ribu Terus Nah Unik ya saya itu Kemarin memang ngelihat Sama velg Ford Fiesta Itu 2,3 juta Tapi Ford Velg nya Itu Seperti tahu di Suzuki Swift Makanya Login Suzuki Ini udah diganti ya Iya Terus Sama ban saya baru ganti Depan itu SX2 Itu Di angka 800 ribu Perbannya Perban Oke Pertimbangan saya Napa saya ganti depan Karena belakang masih layak Cuma saya perhatikan lagi Mungkin jomplang ya Depannya keganteng banget Tapi belakangnya masih tanda Nah Pasti dalam waktu dekat Saya akan ganti lagi Yang belakangnya Biarin sama ya Iya Oke Terus Untuk masalah mesin Apakah ada keluhan gitu Setelah beli Barang ini Maksudnya Pios ini gitu Untuk mesin Saya bisa akui Dengan kilometer berapa tadi bro Tadi Yang saya cek sih 440 ribuan ya Udah berapa Balik Bulan ya Jauh banget Iya Nah Unik ya Memang saat yang saya VV ini Renato banget Kita dengar Kita dengar Masih-masih halus Tarik Masih kenceng gitu ya Cuma Yang saya baru tes Di kecepatan 160 Itu agak getar di mesin Nah Nanti saya cek lagi Itu kenapa gitu Gitu Dan juga mungkin Namanya gas taksi Kaki-kaki itu pasti kena Gitu Kena usia gitu kan Ya Mungkin saya akan permajan total Jika ada waktunya nanti Gitu Betul Kalau taksi kan mungkin Makinnya juga kurang Kurang gimana ya Sehari bisa 400 kg Iya Mereka itu kejer Apa namanya Storan Itu biasa Mungkin jadi kita tak tahu Yang penting teman-teman Tahu Bagaimana harus Apa Membuat Mesinnya balik lebih normal Nanti kalau misalnya Ada lebih mungkin Mau dimodif lebih Apa gitu loh Nah yang terpenting gini Saya baru Saya terima kasih juga Karena kok Chris ini Saya bilang loh Ternyata mobil ini tuh Mungkin pernah bekas Nah Dari kacanya Dari dia punya Kerapatan Bodinya Dari bodi belakang Saya jujur Saya ini awam Pas saya datang Saya tanya selesai Dibilang ini paling mulus Ternyata Itu ada minus-minus yang lumayan Berbah Nah Harus bawa Chatterfall ini harus bawa Orang yang ngerti mobil Betul Itu paling penting Karena kita gak tahu Mobil ini bekas apa gitu Bekas baju mungkin jelas Enggak Tapi namanya pemakaian Taksi gitu ya Semakin banyak dipakai Pasti semakin juga Ada risiko untuk Eksiden gitu Ya betul Nah itu mesti Banyak yang benar-benar yang Ngerti mobil Di review total Mobilnya itu Dicek dulu Agar dapat di kondisi Sehingga nya optimal Minimal gitu lah ya Betul Jadi At least minimal Diminimalisir Kerusakan-kerusakan Jangan terlalu Ini ya Terlalu banyak gitu loh Kalau kita beli barang yang second Atau apa Ya Ini sih buat Pelajaran kita juga ya Kita kan juga Belum terlalu ngerti-ngerti banget Makanya Mungkin saya mau sharing sama temen-temen juga Di Youtube Biarin kalau misalnya Someday ada mau seperti ini Ambil mobil Bekas teksi Jadi tahu gitu Ehm Untuk proyek yang besarnya Kira-kira apa Sebenarnya memang Saya dari awal Mambil mobil ini Saya memang suka banget Itu mau Mungkin mulut-mulut ya Karena sih mau turbo Tapi mungkin masih lama gitu Oh masalah turbo ya Menginat Gak murah biaya nya Ya betul Turbo gak murah Tapi itu pas cek akhir lah Ya oke Sambil Mungkin 4D holis Mungkin Kenalport Gak mau tuh dekat ini ORD gitu Juga mungkin Filter Nah ya betul Itu penting Itu Itu berasa itu Kalo filternya diganti Pasti berasa Tenaganya lebih Lebih keluar itu Yang penting sih Ini dulu ya Mungkin Bodi-bodinya Kalo bisa di benerin Benerin gitu Terus interiornya juga Di Rebuild lagi gitu Iya Bentar ini ada apa ya Hahaha Di depan ada pemeriksaan Oh Ini Ini apa namanya Penyekatan Penyekatan kayaknya Hahaha Betul-betul Jadi kaget nih Baru-baru melewat kok begini Pemudik di arah masuk Macet juga ya Hahaha Yaudah gitu ya teman-teman Untuk videonya Kalo nanti Akan saya review lagi Kalo misalnya memang udah ada Apa namanya Perkembangan Betul Untuk mobil ini Jadi modifikasi kedepannya gimana Nanti saya review lagi Mungkin next timenya Teman saya akan Saya kasih lihat gitu Oke Ya Sampai jumpa teman-teman Di video selanjutnya ya teman-teman ya Makasih Sudah nonton video saya Thank you Eh mesinnya sih enak sih Jujur aja sih Masih Masih Tarikannya Waduh Iya tarikannya enak bener Cuman Karena manual Mungkin agak macet Apa Enggak pegel Kalo macet Biasanya gigi 2 kok Iya betul Jadi kan Kalo kita mau halus tuh Kayak gitu caranya Gigi 2 Tapi ini Koplinya enteng sih Nyesutnya Enggak 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 Berat gitu Otomat Otomat Atau yang lain Otomat mungkin agak berat sih Mahal Otomat gak terlalu mahal Oh Peredaman dari Kalo ada motor lewat kan Terima kasih Hehehe